kita tabur dolomit di sekitar pohon kurang lebih dua genggam begini lalu kita kasih jadi ini kita membersihkan durian ini mau lagi proses pemupukan jadi saya belum melakukan pemupukan kita gemurkan dulu tanahnya agak jalan kita taruh ini jadi nanti jelian yang sini jelian ini kita kasih tahir kambing yang sudah fermentasi itu karena ini tidak bisa lingkaran ya kita bikin di atas bagian atas saja karena ini tanahnya miring ya kita bikin hanya sebelah atasnya saja kalau tidak seperti ini nanti dengan sendirinya dia terbuang kohenya kalau seperti ini dia walaupun hujan datang dia tetap di situ dan terserap oleh tanaman dirianya jadi kita bikin nanti kohenya yang sisa fermentasi yang POC perendaman POC kemarin sisa putunya kita taruh kohenya walaupun ini basah tapi ini kohenya yang sudah fermentasi kurang lebih 2 bulan yang mana ini sisa dari pupuk organik cair yang dipermentasikan di dalam drum tambahin lagi tidak apa-apa kambing yang sudah fermentasi jadi dia biar tidak mengalir walaupun hujan kita bikin dia yang digali sebelah atas karena kondisi tanah kita miring tanah kebunnya jadi hanya dibikin di sebelah atas saja setelah setelah dilakukan itu kita tabur dolomit di sekitar pohon kurang lebih 2 genggam begini lalu kita kasih garam basah yang mana ini gunanya untuk menyuburkan tanaman kurang lebih 1 genggam saja dan nanti kita lihat hasilnya seperti apa perkembangan yang kita buat pemupukan secara tadi demikian cara pemupukan yang kami perbuat di atas kebar jangan lupa like subscribe agar Anda juga mendapatkan informasi terbaru dari kami dan agar channel ini juga berkembang dengan baik terima kasih terima kasih terima kasih